Untuk mengetahui situasi terkini di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, kita sapa. Jurnalis Kompas TV sudah ada Niputu Trisnanda. Putu, seperti apa situasi terkini di GBK dan bagaimana antusias dari penonton jelang laga Indonesia lawan Filipina malam nanti, Putu? Ya, selamat petang. Kalau Anda saksikan, sebetulnya ini karena memang cuacanya juga sedang hujan, makanya saya saja yang sudah ada di area GBK ini harus memakai payung, begitu ya. Jadi kalau kita lihat memang sampai dengan saat ini antusiasma tentu masih tinggi, bagaimana kalau kita lihat di area ataupun juga di pemesanan tiket itu sudah dinyatakan bahwa tiketnya shout out atau terjual habis. Tapi kalau kita lihat bagaimana kebijakan, nanti ini memang pada pukul 16.30 baru akan resmi dibuka gerbangnya supaya nanti para penonton atau juga pendukung Garuda, Timnas Garuda ini bisa memasuki area GBK. Dan saudara, untuk lebih lengkapnya, supaya bisa tergambar bagaimana suasananya, Juru Kamera Kompas TV akan menunjukkan kepada Anda situasi terkini di kawasan GBK. Jadi kalau Anda saksikan yang ada di belakang saya sebetulnya, ini merupakan pasukan keamanan. Jadi kalau tadi saya berbincang dengan Kapolsek dari Polsek Metro Tanah Abang, ini memang menyampaikan ada kurang lebih 2.100 personil gabungan, baik itu dari TNI dan juga Polri yang akan mengamankan area GBK, bukan hanya di area dalam tetapi juga di area luar. Mengingat selain para penonton yang dijaga keamanannya, juga ada tamu-tamu istimewa yang juga nanti akan dikabarkan akan menonton secara langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Misalnya saja Presiden Indonesia, Joko Widodo ini juga diinformasikan bahwa akan hadir, menonton lagi. Kemudian ada Ketua PSSI Eric Thohir yang juga tentu saja dengan setia mendampingi Timnas Garuda untuk kemudian menyaksikan bagaimana perjuangan para Timnas atau pemain Timnas untuk kemudian melawan Tim Filipina nanti. Anda bisa lihat ada beberapa penonton yang sudah mulai memasuki area, kemudian juga beragam, tidak hanya kalau bola biasanya identik dengan cowok-cowok gitu ya. Tapi kalau untuk menonton Timnas suasananya tentu berbeda. Ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membawa keluarganya, baik itu istri, suami, kemudian juga anak untuk bisa menyaksikan pertandingan pada sore hari atau malam hari ini. Karena rencananya pertandingan akan dimulai sekitar pukul 18.30. Kemudian yang bisa saya sampaikan kalau kita lihat bagaimana pertandingan melawan Irak kemarin, memang kita sebetulnya memiliki banyak peluang-peluang tetapi tidak bisa diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu yang tadi juga disampaikan oleh pelatih dari Timnas Garuda, Yanisin Taeyong, ini berharap bahwa nanti peluang-peluang itu bisa dimanfaatkan, kemudian juga pemain-pemain ini bisa betul-betul memanfaatkan posisinya masing-masing dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya memberikan peluang pada tim lawan. Meskipun menurut Sin Taeyong juga nanti lawan kita Filipina ini tidak bisa diremehkan begitu saja, karena baik Indonesia dan juga Filipina ini sama-sama berharap bisa lolos ke kualifikasi babak ketiga. Jadi baik itu Timnas Indonesia ataupun juga Timnas Filipina ini pasti akan memberikan yang terbaik. Tapi intinya saudara yang bisa saya sampaikan adalah karena pertandingannya juga masih lama seperti pernyataan dari Coach Sin Taeyong begitu ya, tidak ada yang mengetahui bagaimana akhir dari pertandingan. Tapi satu yang pasti akan diupayakan semaksimal mungkin supaya nanti pertandingan ini bisa nyaman, disaksikan, menarik untuk disaksikan, tapi juga menghasilkan hasil yang terbaik dan Indonesia bisa lolos untuk kemudian maju ke babak ketiga kualifikasi Olimpiade. Baik, terima kasih Jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda melaporkan langsung dari GBK Senayan, Jakarta.